Hai nanti tolong perhatikan riset question-nya ini sebelum sampai kepada pernyataan problem statement of research questions itu harus diberikan beberapa kalimat pendahuluan untuk bisa masuk sampai ke pertanyaan penelitian jadi jangan berupa single clause atau single price aja seperti yang saya beri tanda merah ini the power statement in the study ini kan adalah non-price aja kemudian tidak ada lagi kalimat yang lain jadi tidak boleh seperti ini harus dibuat dalam bentuk paragraf satu paragraf yang tentunya terdiri dari beberapa kalimat yang saya minta elaborate despite berhasilnya bagian ini melalui beberapa kalimat jangan berupa prase seperti yang saya tandai dengan merah ini nah fokus ke riset question ini yang ditanyakan ini kan struktur aspek dengan fungsi menyes nanti akan ada ketidak konsistenan di kamu punya findings ini via defining sini nanti yang saya lihat di bagian awal sekali dalam research findings itu tidak menegaskan secara jelas bahwa yang akan diteliti itu atau yang akan diupayakan untuk dicarikan temuan atau dijadikan temuan dalam penelitian itu adalah berupa resist question tadi saya sudah mengandai ini dengan tanda kuning ya kalau tanda kuning itu silakan diperbaiki ya kalau yang berikut juga tanda merah itu artinya ada ada grammar grammar error disitu misalnya dia tahu the classified bentuk tensisnya feature sementara kamu ini kan sudah juga menyelesaikan penelitian kemudian sudah harusnya dalam bentuk pastens jadi tinggal direformulasi ulang lagi nah ini yang saya tanda kuning ini nanti tinggal dipikirkan untuk diubah atau diganti atau bahkan dihilangkan saja ya karena dihilangkan atau bagaimana nanti kamu tempatkan dalam analisis seperti seperti apa tinggal sesuaikan saja tapi yang jelas ini yang apa namanya penjelasannya ini adalah bentuk perulangan dari bab dua tempat yang teori masuk saja ketika kamu menyatakan bahwa research findings ini apa yang kamu tanyakan di bab satu dalam research question itu ini itu yang harus secara eksplisif tegas dan simpel dinyatakan bahwa research question kamu atau tujuan penelitian kamu itu adalah mengungkap structural aspect dengan functional meanings daripada Joe Biden speech itu saja yang yang secara tegas dinyatakan disitu jangan menulis ulang lagi jenis-jenis daripada speech function itu hal yang mubazir nah kemudian dalam bentuk tabel ada yang saya koreksi tulisan ini buatlah dalam bentuk tabel yang seperti saya tanda ini aja ya seperti ini supaya jangan terlalu banyak apa namanya bukan hanya terlalu banyak tetapi juga membuat misleading para pembaca ya put the data in sequence secara berturut-turut yang ditanyakan research question pertama itu kan adalah structural aspect kemudian functional meaning nah buat seperti ini aja ini keseluruhan data ditempatkan dalam satu data yang secara holistik memuat structural aspect dengan functional meaning ini baru di findings sebenarnya dalam setiap paparan tabel itu dibawahnya itu harus diberikan beberapa keterangan penjelasan mengenai data yang dimasukkan dalam tabel tapi saya belum melihat ada penjelasan di di bawah tabel ya di bawah tabel daripada dari sesuatu ini tolong diberikan penjelasan sedikit ya kemudian di bagian diskusi kamu hanya menuliskan secara abstrak bahwa data kamu itu misalnya data yang akan diungkapi itu adalah misalnya structural aspect daripada types of speech tadi misalnya statement ini kamu tuliskan di sini utterance 1 up to 15 is marked as a statement artinya ya kamu meminta orang lagi untuk membuka lagi halaman berikutnya di halaman findings itu dalam diskusi ini klasifikasikan lagi ya secara kesendiri statement itu mana misalnya contoh atau data yang berupa statement dari apa dari Joe Biden itu mana tuliskan saja secara eksplisit itu secara jelas jelas disitu misalnya ada data atau jumlah datanya ada 15 tuliskan semua bisa dibuat dalam satu tabel khusus kemudian nanti diikuti oleh analisisnya ya elaborasikan itu analisis secara jelas kemudian kalau penjelasannya itu kamu menyatakan bahwa jenis-jenis data di atas itu bisa dikategorikan sebagai statement maka tentunya keterangan Anda tahu analisis Anda itu harus diperkuat oleh beberapa teori atau beberapa penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa jenis data itu bisa dikategorikan sebagai statement ya jadi kita tidak hanya secara secara abstract saja secara santai saja mengatakan bahwa itu yang bisa dikategorikan oleh jenis data ya harus diikuti oleh keterangan author atau sumber lain yang bisa memperkuat keterangan kita nah ini juga berlaku untuk data selanjutnya misalnya ini yang pertama statement berlaku juga untuk types of function yang berikutnya tapi yang harus dipikirkan ulang itu adalah dalam discussion itu petakan lagi bahwa structural aspect itu harus dituliskan kalau yang kamu tuliskan disini statement ini kan sebenarnya adalah types of speech jenis-jenis speech sementara yang research question kami itu kan menanyakan structural aspect kemudian yang kedua itu adalah functional meanings yang kamu tuliskan disini adalah types of speech tidak konsisten dengan research question kamu bisa minta diubah lagi itu disesuaikan dengan research question atau research objective tujuan penelitian kamu itu kalau yang ditanyakan A harus dicari jawaban untuk menjawab A ya yang ditanyakan untuk structural aspect nanti di findings juga bicara tentang structural aspect ya kalau pun data yang tadi itu dalam bentuk tabel misalnya kamu nyatakan disitu masukkan bahkan disitu types of function jenis-jenis function ya hanya untuk bisa menambahkan saja bahwa ya ada jenis-jenis function yang sebenarnya kamu sudah tuliskan di bab dua tapi yang research question kamu itu kan structural aspect ya structural aspect saja tapi tidak masalah kalau kamu tuliskan di tabel yang di findings itu di kolom pertama kamu tuliskan disitu tentang types of function tetapi fokusnya nanti dalam discussion ini kamu sudah harus secara tegak secara eksplisit mendiskusikan membahas mengenai structural aspect dalam poin pertama ya structural aspect misalnya kalau structural aspect itu misalnya ada FEM atau RIM itu aja difokuskan lalu datanya dimasukkan di analisis ya itu juga berlaku untuk bagian kedua nantinya misalnya kalau yang pertama di discussion itu adalah structural aspect yang bagian kedua sesuai dengan research question itu kamu yang upaya untuk mengungkap itu adalah functional meanings nah functional meanings saja itu nanti dituliskan bukan bukan jenis-jenis atau tipe-tipe space function itu ya bisa pakai demikian selanjutnya semua catatan itu ada di data yang saya kirimkan di di WA kamu itu kemudian masalah apa namanya penulisan yang berhubungan dengan plagiarism itu nanti saya kirimkan datanya kemudian ada hasil cek turnitin untuk memeriksa sejauh mana bentuk citasi atau bentuk pengakuan terhadap tulisan yang kamu pinjam dari sumber mana saya nah itu kemudian menjadi acuan supaya menghindari adanya copy paste atau plagiarasi ya saya pikir demikian terima kasih segala dikerjakan selanjutnya selamat menikmati